Pasangan pertahana pada Pekada Kabupaten Manokwari Selatan, Markus Waran WMP Rengkung mawar jilid dua resmi mendaftar KKPU Kabupaten Manokwari Selatan di hari terakhir pendaftaran. Hari terakhir, Bajal Kada Pekadaan Markus Waran WMP Rengkung melakukan pendaftaran KKPU Kabupaten Manokwari Selatan. Sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Timur, pasangan Markus Waran WMP Rengkung tiba di kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Diantar oleh gabungan partai pendukung serta ribuan simpatisan dengan berjalan kaki dimulai dari rumah bersama tim kerja partai koalisi pendukung mawar jilid dua. Setelah tiba di KPU, pasangan dengan jargon mawar langsung mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. Diawali dengan pemeriksaan suhu, penggunaan masker, serta mencuci tangan. Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Anton Wopari juga memberikan arahan dan meminta adanya pembatasan jumlah pengikut demi menerapkan protokol kesehatan. Maka pukul mawar jilid dua, maka sesuai dengan protokol COVID-19, kami menyampaikan bahwa yang akan melewati area steril ini, Pertama adalah bakal pasangan calon Bapak Markus Warang dan bakal pasangan calon Bapak Wempirengkom. Selanjutnya, kedua pasangan dampingi pimpinan partai politik mengisi daftar hadir, dan namun khusus bagi calon pasangan tidak dapat masuk ke dalam ruang pendaftaran lantaran belum melakukan swab test. Namun proses verifikasi telah dilaksanakan sehingga hanya LO dan juga pimpinan parpol yang masuk ke dalam ruangan dan menyerahkan berkas pendaftaran kepada ketua KPU Manokwari Selatan, Anton Wopari. Pemeriksaan berkas kemudian dilakukan oleh KPU Mansel untuk memastikan kelengkapan pasangan mawar sebagai syarat terdaftar dalam konten stasi Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan mengabarkan.